Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, itu bulu mata kamu udah dicopot belum? Iya, Nek. Iya. Orang udah Lilis lepas kok. Ih, si Nenek mah. Tuh mulutnya, gak usah dimonyong-monyongin kayak begitu. Enggak, Nek. Enggak. Eh, yaudah ya, Nek. Nanti Lilis kabarin lagi. Yaudah, gak selama-lama kamu ya. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau sini Nenek saya bisa tawih lah. Assalamualaikum. Hah, betul lah ni ada orang kat sini. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Eh, tak payah. Saya tengah marah ni. Saya kalau marah, saya tak boleh duduk. Yaudah, terserah. Dapat marah-marah. Mau marah soal apa? Hah, jadi macam ini. Eh, tadi katanya gak mau duduk. Ih, ih. Hah, ah lah. Saya lupa. Astagfirullah. Pak Umar, kok jalan kaki? Emang mau ke mana? Kan saya belum punya kendaraan, Pak. Hilalik, Pak. Saya nanya-nya kan Pak Umar mau ke mana? Bukan masalah, udah punya kendaraan atau belum. Mau dibonjangin? Wah, Alhamdulillah kalau gitu. Ayo. Emang mau ke mana, Pak? Pulang kampung, Bojongkoneng. Uuh. Kak Gajah Yudah. Kenapa? Bojongkoneng. Wah, Gordong, Pak. Jauh. Tapi katanya mau goncengin. Nah, saya kirain cuma mau ke depan doang. Jadi gak mau nganterin nih. Kajahan sendiri. Silahkan, G. Jauh, dong. Pak, Guta. Apa lagi? Katanya gak mau nganterin. Itu kan motor saya. Enggok Bapak yang bawah. Maaf, Ibu. Saya nak tanya sama Ibu pasal penantu Ibu yang mangu melas itu. Dia orang kan baru pindah di sini. Habis itu, berubah pula cepat penampilan dia. Ini mesti ada yang tak betul ini. Tak beres. Tak beres itu? Apa maksud kamu itu? Macam cerita si Itik dan si buruk rupa lah itu. Hei, enak aja kamu ngatakan mantu saya kayak Itik. Sembarang kamu ya? Saya tak ada mengatakan mantu Ibu macam Itik. Itu cuma perumpamaan. Sama saja. Selalu. Mestilah. Apa khabar? Ibu tak ingatkah? Anak Ibu yang si Umar itu ngatakan lelaki saya macam kambing? Itu apa? Apa? Kamu kalau ngomong, siang pukul-pukul meja saya ya. Ibu pun sama. Eh, ini meja saya. Bukan, kan, kan. Bisa enggak sih? Sehari aja gitu loh. Enggak usah kerantem sama tetangga sebelah. Cepatnya kamu sekarang pulang. Pulang. Tunggu jauh siang. Lah 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 lah. Siang ini suasana udah panas. Pakai perantem kejerit tambah panas. Mending. Kamu jangan kerantem aja ya sama orang tua. Enggak tau sopan santun. Bang Umar. Kenapa sih pindah? Tarepot loh. Mondar mandir, mondar mandir. Iya juga sih. Tapi masalahnya sekarang ulasnya berubah. Saya pengen ulasnya kayak dulu masih tinggal di kampung. Seadanya. Terhana. Gak kayak sekarang. Dan ananya menor. Artis bukan. Biduan dangdut bukan. Oh. Itu masalahnya. Iya sih. Tapi ya gitu. Ulasnya tuh pengen banget penampilannya kayak kita-kita gini. Habis dipaksa sih. Yaudah. Aku makeover aja. Oh gitu. Aduh. Jadi ikut ngerasa bersalah nih. Ah yaudah. Kalau gitu nanti saya bertanggung jawab. Hah? Tanggung jawab gimana maksudnya? Bang Umar tenang aja. Nanti saya akan nasihatin si ulas. Terima kasih kalau gitu sebelumnya. Kalau kayak gitu gak jadi pindahkan Bang Umar. Iya kan? Iya. Saya pikir-pikir lagi. Lagian. Kalau mau pindah nyari rumah di kota yang baru yang nyaman itu kan gak gampang. Harus penyusuhan lagi. Harus perkenalan sama sini lagi. Iya kan? Iya juga ya. Iya. Lagian. Si Momo kan udah banyak temennya disini. Udah pada banyak kenal. Iya kan? Bener kan? Udah iya. Terus. Kalau Bang Umar pindah. Saya jadi gak punya temen ngobrol deh. Kan bisa teleponan istri saya ulas. Eh. Maksudnya bukan kayak gitu tuh. Maksud saya tuh ngobrol kayak begini nih. Sama Bang Umar. Oh. Aduh. Kenapa jadi saya? Iya. Semenjak suami saya meninggal. Saya udah lama ngacurat-curhatan sama laki-laki kayak gini. Oh. Berarti kita sama ya butuh temen curhat. Emang? Biasanya Bang Umar curhatan sama siapa? Sama Johnny. Oh. Sahabatnya? Iya. Oh. 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 Itu handphonenya bunyi. Eh. Enggak. Kayak suara HP murah kayaknya. Oh. Punya saya kalau gitu. Oh. 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 Yeah. Terima kasih. Sama suami kamu, sama saya. Memangnya kamu betah tinggal bertetangga sama melatih. Harga diri saya dan keluarga besar saya udah diinjak-injak sama dia. Pokoknya kita harus pindah. Pokoknya mama mau pindah. Pak. Memang saya sedang membutuhkan supir pribadi. Bagi saya, pengalaman itu nomor dua. Setuju, Pak. Loyalitas dan dedikasi itu yang utama. Siap, Pak. Ngomong-ngomong punya SIM. Misalnya saya lihat. Nah, itu dia, Pak. Saya gak punya SIM, Pak. Bagaimana lo? Gak punya SIM ngelamar jadi supir. Keluar, lo. Tapi, Pak. Gaji pertama saya rencananya mau bikin SIM, Pak. Keluar. Iya, Pak. Maaf, Pak. Udah ngomong gaji aja lo. Terima belum? Mungkin kesel lagi pagi-pagi. Pelamar berikutnya. Pelamar berikutnya, Pak. Ya, udah, udah, udah. Assalamualaikum, Ma. Papi. Mami baru aja tadi. Bekelahi sama orang tetangga sebelah tuh. Bener-bener tuh tetangga. Mami bikin kesel aja. Betulah, Pak. Papi. Jomlah, kita pindah aja. Jom, kita pindah rumah, ya, Pak. Eh, ngapain kita yang pindah? Kita kan duluan tinggal di situ. Dia yang pindah. Tapi, macam mana, Pak? Biar dia orang bisa pindah, itu macam mana caranya? Udah, Mami tenang aja, ya. Ntar, Pak. Mami mikir nih. Cari cara yang gitu, mengusir tetangga dengan baik, ya. Betul, ya, Pak. Ya. Ya udah. Mami sabar-sabar aja, ya. Papi lagi tamu nih. Assalamualaikum. Mau ngelamar jadi supir juga? Iya, Pak. Langsung kerja hari ini. Wawancara dulu. Eh, sebentar ya. Sebelum kita ngomong panjang lebar, lu punya SIM tak, Kak? Ada dong, Pak. Nih. Nah, gitu dong. Udah saya siapin. Hah? Tuh. SIM kok dua? Pelanggaran tuh. Yang satunya, Teng Mati, Pak. Teng Mati, lu tunjukin ke gue. Biar nggak penasaran. Jadi gimana, Pak? Saya langsung ngerima. Terima-terima aja, lu. Eh, sebentar ya. Kayaknya gue pernah ngeliat tuh di mana ya? Iya. Kayaknya gue sih pernah ngeliat bapak. Tapi di mana ya? Sesuatu dulu aja, Pak. Uuuh. Tuh. Setahun, loh, Jem. Keluar, lu. Terima kasih.